Sudah pemerintah Indonesia turut hadir dalam EU Komemoratif Summit 2022 yang memperingati 45 tahun kemitraan Uni Eropa dan ASEAN. Pada tahun 2023 mendatang, Indonesia akan memegang keketuaan KTT ASEAN. Dalam EU Komemoratif Summit, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto turut hadir mewakili Indonesia. Dalam materinya, Erlangga menekankan pentingnya menjaga kolaborasi yang erat antar ASEAN dan Uni Eropa. Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa juga turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Kemitraan yang dijalin antar dua organisasi internasional terbesar di dunia ini didasari prinsip kesetaraan, saling menghormati, serta saling menguntungkan. Sehari sebelum penyelenggaraan KTT 45 tahun hubungan ASEAN dan Uni Eropa, Erlangga mewakili Presiden Joko Widodo memberikan keynote address dalam acara Tent Asian EU Business Summit. Indonesia mengharapkan dukungan dari Uni Eropa untuk agenda prioritas keketuaan Indonesia ASEAN tahun depan, yang berfokus pada permasalahan krisis pangan serta krisis keuangan global. Kegiatan KTT ASEAN EU ini merupakan salah satu dari sejumlah agenda internasional yang penting. Kemitraan strategis kali ini dihadiri oleh tujuh kepala negara dan sembilan negara di kawasan ASEAN, serta 22 kepala negara dari 27 negara dari Uni Eropa.